Oke guys, selanjutnya kita bahas tentang commit di transaction. Jadi, untuk transaction itu biasanya itu ada dua, Beijing sama commit atau Beijing sama rollback. Kalau Beijing sama commit otomatis dia akan tersimpan, itu usilannya pasti. Rollback dia akan kembaliin. Bagaimana sih implementasi penggunaan commit? Pertama, ada contohnya Beijing, terus kita masukkan datanya, contohnya inset into store, oke kita pakai store aja, terus id store name, id, terus followers, kita masukkan contohnya 70. Oke, idnya, saya beli nama, 2 Apple, 1 dan 3. Oke, stoknya ada 30. Oke, kita commit. Jadi, datanya ini sudah tersimpan di store secara permanen. sebuah Apple. Kalaupun kita buka yang lain, select, bintam, from item, sebuahnya. Terus kita buka yang lain lagi, atau kita close, dia tetap ada Apple-nya. Oke, sama dengan 70. Oke, kita cek from store Oke, buah Apple jadi 70. 42 dari 30 kita tambah. Ini, bisa datanya hilang. Makanya, ini kita tambahkan commit. Oke, jadi kalau commit ini ke close dan lainnya, itu tidak temporary, jadi ini sudah permanen. Jadi, istilahnya kita save. Jadi, kalau belum ada ketambahan commit, otomatis, set waktu datanya itu bisa hilang atau bisa berubah. Setelah ada commit, datanya akan tetap. Bisa juga diimplementasikan di GUI. Oke, ininya, di GUI-nya pgadmin. Tuh, klik kanan, ambil store-nya ini. Contohnya, kita cek. Kita running-kan. Oke ya, jadi, nanti, bisa juga di sini. Anda ketikkan aja sejati. Terus, apa yang mau Anda lakukan di query-nya. contohnya, contohnya untuk delete, update, ataupun yang lainnya, bisa kita pakai. Oke, jadi, istilahnya, transaksi ini di fleksibel, bisa dipakai. Itu istilahnya untuk transaksinya. kita coba pakai delete, jadi delete from ininya, apa sih yang akan kita delete? Jadi, di table store, terus, kita pakai where. Where-nya ini, kita, apa? ID store, contohnya yang tadi, 70. Oke, kita jalankan. Oke, sukses. Jadi, kalau belum kita tambahkan commit, otomatis, suatu waktu, bisa muncul lagi. Oke. select install from store. Oke. Yang tadi, 70 masih ada. Oke. Karena ini belum kita, di sini ini belum kita commit. Oke, coba kita commit. Tambahkan perintah ini. Jadi, istilahnya mau di pasti in. jadi yang ini nanti tidak ada lagi. Kita coba. Select di 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 store. Oke, hilang. Oke, berikut contoh sederhana penggunaan commit. Oke, thank you for watching. terima kasih. Terima kasih.